Intro Les Tika Jura memutuskan untuk putus kontrak dengan salah satu brand fashion Keputusan Les Tika Jura ini mendapatkan tanggapan yang positif dari pengusaha Rudy Salim Hal itu lantaran brand fashion tersebut diketahui dengan merek Zara Beru-beru ini mendapatkan kecaman dan seruan boykot usai mengunggah kampanye koleksi terbarunya Seruan boykot ini diserukan sebab kampanye koleksinya itu diduga menyindir hal yang sedang terjadi di Gaza Palestina saat ini Lantas bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News Update kali ini Les Tika Jura sempat dibuat kesal dan geram saat tahu rekan bisnisnya melakukan tindakan yang tidak elok Salah satu rekan kerja itu diketahui dengan brand fashion Akibat hal tersebut, masyarakat dunia langsung memberikan seruan untuk boykot brand fashion tersebut Hal ini juga menjadi perhatian di Indonesia Beberapa artis ternama juga terlihat sering langganan menggunakan brand fashion yang satu ini Terlihat dari akun fashion beberapa artis, outfit yang dikenakannya sering berasal dari brand Zara Beberapa deretan artis bahkan sampai memutuskan hubungan hingga Les Tika Jura yang terbaru hari ini Les Tika Jura menjadi artis yang sering terlihat menggunakan brand Zara Kerjasama hingga brand Zara sebagai ambasadornya Dalam unggahan akun ad Leslar.look Les Tika Jura sempat terlihat menggunakan Zara Oversight Knight Sweater Ia juga memakai bawahan dari brand yang sama Yaitu Zara Satin Midi Skill dan juga OOTD tersebut Outfit ini menjadi satu dari berbagai koleksi brand itu Ia juga memiliki berbagai outfit lainnya Mulai dari kemeja, jaket, sweater dan lainnya Namun saat tahu brand fashion ini mengolok-olok rakyat Palestina Lantas, Rizky Bilar turut dibuat geram dan marah Hingga bersama-sama dengan Les Tika Jura untuk memutuskan hubungan kontrak dengan brand Zara Kejadian ini sempat heboh di media sosial Hingga membuat pengusaha Rudy Salim memberikan tanggapan dan respon Saat tahu Les Tika Jura melakukan tindakan pemutusan kontrak kerja itu Menurut Rudy Salim, dirinya mendukung keputusan Les Tika Jura Lantaran memang dirinya adalah termasuk orang yang sangat peduli dengan kemanusiaan Bahkan Rudy Salim sampai memuji Rizky Bilar dan Les Tika Jura Saat memberikan bantuan kepada warga yang terdampak di Palestina Hingga yang terakhir saat aksi Rizky Bilar yang memilih untuk menjual barang pribadinya Seperti mobil mewah untuk disumbangkan langsung ke Palestina Juga membuat Rudy Salim memuji sikap Rizky Bilar ini Di sisi yang berbeda, istri dari Rizky D.A. secara belak-belakan mengungkapkan Jika Les Tika Jura adalah sosok idola yang selama ini diidolakannya Pengakuan itu dilakukannya saat tayangan live singkat di media sosial pribadi miliknya Sontak pengakuan terbaru dari istri Rizky D.A. ini menuai sorotan publik Untuk sama-sama diketahui saja Penyanyi Rizky D.A. secara resmi menikah lagi dengan Hersa Rahayu Julianti Pada Sabtu 9 Desember 2023 Ini merupakan pernikahan kedua Rizky D.A. setelah Nadia Mustika Rahayu Sebelumnya, Rizky D.A. juga sempat menjalin asmara dengan Les Tika Jura Yang kini istri dari Rizky Bilar Pada pernikahannya itu, Rizky D.A. memberikan mas kawin emas 12 gram Jumlah mas kawin tersebut terungkap saat Rizky D.A. dan Hersa Rahayu Julianti Melangsungkan ijab Kabul Seperti telah dikutip dari Youtube Inten Investigasi Rizky D.A. mempersunting pujaan hatinya yang bernama Hersa Rahayu Julianti Rizky D.A. dan Hersa Rahayu Julianti Menikah di gedung pernikahan bernama Klab Deruzi Yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Mengenakan baju pengantin bernuansa putih Rizky D.A. duduk bersebelahan dengan Hersa Rahayu Julianti Yang duduk di kursi dengan ijab Kabul Rizky D.A. menjabat tangan ayah dari Hersa Rahayu Julianti Dan mengucap ijab Kabul Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan Karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet Yang ada di beranda laman media sosial Tepatnya pada hari ini Amin ya robbal alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Viternik News Update selanjutnya Salam, terima kasih